Oke guys kembali di channel studio petani. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengendalikan kutu kebul dari pesticida ekstrak bawang putih. Kutu kebul, atau bahasa kerennya Bemisia tabaci merupakan salah satu jenis hama yang sangat berbahaya, karena disamping sebagai hama tanaman, juga sebagai serangga hama vektor virus. Hama ini bersifat polifak atau mempunyai banyak jenis tanaman inang, sehingga sulit dikendalikan. Selain terong, kutu kebul dapat menyerang tanaman lain seperti tomat, anggrek, anturium, mentimun, semangka, brokoli, lobak, kentang, tomat, cabai, dan lain-lain. Kejala serangan kutu kebul menimbulkan sejumlah dampak pada tanaman, di antaranya akibat cairan daun yang dihisapnya menyebabkan daun B menjadi bercak nekrotik karena rusaknya sel-sel dan jaringan daun. Ekskresi kutu kebul menghasilkan madu yang merupakan media yang baik untuk tempat tumbuhnya embun jelaga yang berwarna hitam. Hal ini menyebabkan proses fotosintesa tidak berlangsung normal. Kemudian daun tanaman akan menjadi keriput, dan yang lebih parah akan menjadi putih. Imago atau serangga dewasa tubuhnya berukuran kecil antara 1,5 mm, berwarna putih, dan sayapnya jernih ditutupi lapisan lilin yang bertepung. Serangga dewasa biasanya berkelompok pada bagian permukaan bawah daun, dan bila tanaman tersentuh biasanya akan berterbangan seperti kabut atau kebul putih. Lama siklus hidup telur, nimfa, imago pada tanaman sehat rata-rata 24,7 hari, sedangkan pada tanaman terinfeksi virus mosaik kuning hanya 21,7 hari. Telur berbentuk lonjong agak lengkung seperti pisang, berwarna kuning terang, berukuran panjang antara 0,20,3 mm. Telur biasanya diletakkan di permukaan bawah daun, pada daun teratas pucuk. Serangga betina lebih menyukai daun yang telah terinfeksi virus mosaik kuning sebagai tempat untuk meletakkan telurnya daripada daun sehat. Rata-rata banyaknya telur yang diletakkan pada daun yang terserang virus adalah 77 butir, sedangkan pada daun sehat hanya 14 butir. Lama stadium telur rata-rata 5 sampai 8 hari. Nimfa terdiri atas 3 instar. Instar ke-1 berbentuk bulat telur dan pipi, berwarna kuning kehijauan, dan bertungkai yang berfungsi untuk merangkak. Nimfa instar ke-2 dan ke-3 tidak bertungkai, dan selama masa pertumbuhannya hanya melekat pada daun. Stadium nimfa rata-rata 9,2 hari. Ini adalah contoh daun terong yang sebagian sudah nampak memunik, akibat ulah kutu ini. Tapi, jangan khawatir dengan ganasnya kutu ini. Kali ini saya akan memberikan tips mengatasinya hanya dengan fermentasi ekstrak bawang putih atau kesuna. Mereka nampak bergerombol di bagian bawah daun, mereka menghisap getah daun dan juga membawa virus yang mengakibatkan daun menjadi puret. Dan cara mengatasinya cukup mudah, hanya dengan menggunakan bawang putih atau kesuna. Pestisida nabati bawang putih merupakan salah satu pesticida alami yang sangat praktis, ekonomis, dan tidak beracun untuk kebun. Bawang putih memiliki sifat fungisida alami dan pesticida yang bekerja secara efektif untuk mengendalikan hama. Untuk keampuhan maksimum dalam pengendalian hama, hindari menggunakan pupuk kimia yang terlalu berlebihan. Itu karena pupuk kimia dapat mengurangi kandungan bahan vital dalam bawang putih untuk melawan hama. Kutu daun, semut, rayap, lalat putih, kumbang, penggerek, ulat bulu, siput, dan ulat daun adalah beberapa hama yang dapat dikontrol dengan baik menggunakan bawang putih. Kita tidak perlu terlalu banyak bahan, karena satu siung bawang putih bisa kita campurkan dengan satu liter air. Cara pembuatan, kita bersihkan dulu bagian kulit luarnya. Kemudian kita tumbuk, sampai halus. Kita juga bisa menggunakan blender atau alat penghalus lainnya. Disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi ketanaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, sampai halus seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan siap kita campurkan dengan air. Ingat, satu siung bawang putih, untuk satu liter air. Kemudian kita aduk dulu sebelum dipermentasi. Kita fermentasikan paling cepat sekitar 30 menit, dan kalau bisa lebih lama makin bagus, karena akan lebih bisa terurai dengan air. Setelah dipermentasikan, kita saring terlebih dahulu, supaya begas bawang putih tidak ikut masuk ke dalam spray atau alat sendrot. Kita masukkan hasil saringan ekstra ke dalam alat sendrot. Kamping saya hanya menggunakan alat sendrot kecil saja. Dan kalau teman-teman menggunakan tanaman yang luas, bisa kita buat lebih banyak pesticida ekstrak bawang putih. Dan, mari kita aplikasikan di tanaman terok yang menjadi linan dari kutu kebun ini. Kita tiba-tiba semprotkan secara merata di seluruh bagian tanaman ini. Nah, seperti ini. Setelah beberapa menit sesudah aplikasi, kita cek. Ternyata banyak yang mati di tempat. Ada juga yang masih bisa kabur dan dijamin tidak kembali lagi. Banyak yang jatuh dan menempel di bagian atas daun dengan keadaan mati. Pestisida ini juga bisa kita aplikasikan ke tanaman lain, seperti cabai, tomat, timun, dan yang lainnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat petani senusantara. Jangan lupa like, subscribe, dot, dan tekan lonceng. Supaya channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.